Intro Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan di Asian Muslim Action Network Indonesia menggelar kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kelompok kerja atau pokja perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial atau P3AKS Provinsi Maluku selama dua hari sejak 8 hingga 9 Oktober 2021 yang bertempat di Warung Katong, Kelurahan Waihaong, Kota Ampon Kegiatan dibuka secara resmi oleh PLH Sekretaris Daerah Maluku, Sadali'i yang diikuti oleh Valentina Ginting selaku asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Siti Hanifa, Perwakilan The Asian Muslim Action Network Indonesia Kepala Dinas P3A Provinsi Maluku, Halima Swamoleh, dan unsur terkait lainnya Dalam wawancaranya, Siti Hanifa menyampaikan bahwa tujuan dari terselenggarannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan membangun konsolidasi supaya kerja-kerja untuk upaya perlindungan perempuan dan anak terutama yang berada dalam situasi konflik sosial bisa tersinergikan dengan baik Kegiatan ini diselenggarakan di Maluku karena Maluku merupakan wilayah yang memiliki sejarah konflik sosial dan menjadi perhatian khusus pemerintah untuk menunjukkan peran P3AKS Melalui forum yang dilaksanakan selama dua hari ini, selain penguatan kapasitas POKJA yang sudah terbentuk oleh SK Gubernur pada tahun 2019 diharapkan kedepannya juga Provinsi Maluku mampu memiliki drafting rencana aksi daerah terkait P3AKS Peningkatan kapasitas untuk tim POKJA perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial ini melibatkan semua OPD maupun CSU yang bekerja untuk isu perlindungan perempuan dan anak kita adakan pelatihan ini, tujuannya untuk meningkatkan kapasitas mereka dan membangun konsolidasi supaya kerja-kerja untuk upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak terutama dalam situasi konflik sosial bisa tersinergikan dengan baik Maluku sebagai wilayah yang memiliki sejarah konflik sosial maka ini menjadi kerentanan tersendiri sehingga menjadi fokus pemerintah untuk menurunkan run P3AKS ke dalam RAD P3AKS Nah, forum dua hari ini diantaranya selain untuk penguatan kapasitas tim POKJA yang sudah terbentuk oleh SK Gubernur tahun 2019 diharapkan juga mampu nanti ada drafting RAD-nya rencana aksi daerahnya terkait dengan P3AKS Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya